Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Strabis TV Sekarang saya berada di kantor PT Perkebunan Nusantara 8 Saya sedang coba berjalan-jalan di sini Kebetulan kita juga punya program dengan PT Perkebunan 8 ini Kebetulan di samping saya ini ada Pak Jujun Kebetulan Pak Jujun ini adalah sebagai kepala bagian sumber daya manusia Dan saya ingin coba berbincang-bincang dengan Pak Jujun Mengenai PT Perkebunan 8 ini Selamat sore Pak Jujun Selamat sore Pak Aduh Pak, ini kebetulan kita sedang coba mengembangkan Mengenai tema pensiun planner siapa takut Pak Kebetulan kan saya lihat di sini Banyak juga ya Pak Karyawan-karyawan dari PT Perkebunan 8 Yang mungkin usianya sudah usia lanjut ya Pak Yang sudah mulai masa istirahat ya Masa purna bakti ya seperti itu ya Pak Jujun Nah di samping itu saya ingin coba menanyakan sesuatu ke Pak Jujun Kira-kira luasnya ya Pak bukan luasnya ya Sebetulnya mungkin PT Perkebunan 8 ini Di Jawa Barat ya Pak ya Di Jawa Barat ya mungkin juga Kira-kira apa aja tuh Pak Yang dihasilkan dari PT Perkebunan 8 Pak Baik terima kasih Pak Edy Perlu kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara 8 itu Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edy Berdomisili di dua provinsi Yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Terdiri dari 16 kota dan kabupaten Mengenai komoditi yang dihasilkan dari kami Yaitu ada tiga Pak Kami biasanya menyebutnya dengan TKS Teh, karet, dan sawit Jadi tiga komoditi Tapi selain itu juga kami mengembangkan produk-produk lain Seperti industri hilir teh Dan juga di bidang yang lainnya Di perspekasi usaha seperti optimalisasi aset Seperti itu Pak Sedangkan jumlah karyawan Jumlah karyawan sebanyak kurang lebih 14.000 orang Dan terdiri dari dua kategori Yaitu satu karyawan pelaksana Dan karyawan pimpinan Sedangkan luas ke area yang kami kelola Sebesar 114.000 kurang lebih 14.000 kurang lebih Betul Pak Tadi dari Berapa tadi Pak karyawan itu? 14.000 14.000 ya Pak 14.000 itu terbagi dua ya Pak Yaitu yang Karyawan pelaksana dan pimpinan ya Pak Nah tentunya Pak yang untuk Karyawan pelaksana dan pimpinan ini Kira-kira Disitu kan ada yang sudah Usianya lanjut ya Pak Atau mungkin menurut saya sih Mungkin ya apa Sudah mulai Purnah Sudah mulai Persiapan ya untuk memasuki Jenjang pensiun kali ya Pak Kira-kira berapa prosen itu Pak? Kalau prosentase Dari 14.000 itu Kita 13.500 Berstatus karyawan pelaksana Sedangkan sisanya sekitar 600 orang Berstatus karyawan pimpinan Disini kita punya Dua Batas usia pensiun Pak Jadi batas usia pensiun Untuk karyawan pelaksana Di usia 55 tahun 55 tahun Tapi sebelum memasuki Masa usia pensiun Mereka memasuki Masa menjelang Bebas tugas Pak MBT Kita bisa sebut Istilahnya kita MBT Masa bebas tugas Itu 6 bulan Sebelum memasuki Masa pensiun Sedangkan untuk karyawan Pimpinan Itu batas usia pensiunnya Di usia 56 56 tahun Sedangkan Masa bebas tugasnya Istirahatnya itu Sama dengan karyawan pelaksana Yaitu 6 bulan Seperti itu Kalau prosentase Dari jumlah itu Rata-rata Untuk karyawan pelaksana itu 1000 orang Pak Memasuki masa pensiun Dari 13.500 itu Sedangkan untuk karyawan pimpinan Sekitar 40 sampai 50 orang Tiap tahun Dari 600 Dan itu ada Kadar Pak Jadi untuk naik Karyawan pimpinan Bisa diambil Dari karyawan pelaksana Yang 13.500 Atau Press graduate Untuk rekrutmen Betul Oh jadi ada juga Ada juga Betul Pak Jadi dipertahankan Untuk karyawan pimpinan Sekitar 600 orang Seperti itu Nah itu Pak Yang saya sering kan disini Melihat ya Pak ya Karena kan Ya saya sering Sering main ya Pak Sering jalan-jalan disini Nah disini kan ada beberapa Apa disebutnya Beberapa Daerah ya Pak ya Itu perkebunan Nah ini yang untuk Jawa Barat sendiri Yang perkebunan teh Itu daerah mana saja Itu Pak Untuk Komuniti teh Kita tersebar Di Bandung Selatan Yaitu Di Pangalengan Dan Ciwidei Sedangkan sisanya Ada di Daerah Subang Seperti Cater Dan Tambak Sari Ada juga di Wilayah Garut Wilayah Garut Cianjur Dan Sukabumi Gunung Mas Pak Gunung Mas itu di Bogor Pak Jadi masuk ke Bogor Mas Bogor Jadi Gunung Mas juga Termasuk Wilayah Perkebunan kami PT PN8 Betul Nah terus yang Mengenai karet Pak Karet itu Di daerah mana Pak ya Nah rata-rata Untuk karet itu Di dataran rendah Jadi wilayah Pantai Utara Pantura kita sebut Pak Ada juga di daerah Timur Wilayah Barat Jawa Barat Wilayah Timur Jawa Barat Sisanya ada di Selatan Pantai Selatan Pak Sukabumi Dan Cianjur Cianjur Selatan Itu berapa Rp. 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 Jadi untuk komposisi tanaman Rata-rata sama Pak Jadi sekitar Rp. 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 Dikomoditi teh dan Rp. 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 Jadi berimbang Berimbang Sisanya untuk Lahan lain-lahan yang lain Selain perkebunan tadi Pak Katanya Bapak sedang PT. PN sendiri juga sedang merintis Mengenai Apa Produk yang lain ya Pak ya Apa itu Pak itu Kita mengembangkan di industri hilir teh Pak Jadi dari teh itu kita masukkan ke industri hilir Jadi kita juga punya salah satu unit Yaitu unit industri hilir teh Seperti itu Pak, jadi baru satu Nah terus, kebetulan ya Pak Ayah, Pak Jujun Saya sendiri juga sering juga mempergunakan jasa-jasa dari perkebunan Saya juga kerjasama sama agrowisata ya Pak Nah sekarang kelihatannya kan ada beberapa daerah yang coba dikembangkan mengenai agronya Pak Nah kelihatannya di Gunung Mas Pak itu berapa prosen ya Pak? Jadi kami itu memang punya unit agrowisata Pak Unit agrowisata itu ada di wilayah Gunung Mas atau daerah Bogor Terus ada juga di Ciwidei, di Bandung itu ada Ciwidei dan Pangalengan Untuk wilayah utara Bandung ada di Ciater Pak Jadi untuk unit agrowisata Nah kita kembali nih Pak, mengenai SDM ya Pak Nah kebetulan kan program saya sendiri adalah mengenai pensiunpreneur siapa takut nih Pak Nah sekarang kan ada beberapa karyawan nih Pak yang sedang masa pensiun nih Pak Yang mau mendekati masa pensiun Nah kira-kira dari SDM punya program apa aja nih Pak? Jadi untuk kesejahteraan karyawan kami memang bukan untuk karyawan saja Ya tapi pasca purna jabatan kami juga ingin menginginkan karyawan kami tetap sejahtera Di antaranya pada saat mereka pensiun kesejahteraan tidak berkurang Pak Tidak berkurang Nah kami berusaha bekerja sama dengan Starbase Mengadakan pelatihan Pelatihan bagi karyawan-karyawan kami yang akan memasuki masa pensiun Yaitu kami prioritaskan bagi karyawan pimpinan Karena kebetulan karyawan pimpinan itu jumlahnya cukup sedikit Pak Dibandingkan dengan karyawan pelaksana Dan juga mereka diharapkan kesejahteranya tidak turun Pak Untuk karyawan pimpinan ini Tapi di kemudian hari kami juga berharap Semua karyawan yang memasuki masa pensiun Diikut sertakan pada program pensiunpreneurship seperti itu Oke terima kasih Pak Jujun Nah sebelum kita berlanjut para sahabat Para sahabat sendiri sudah tahu ya Mengenai PT Perkebunan Nusantara 8 Kalau disingkatnya adalah PTPN 8 Kita sering akrab dengan PTPN 8 Mungkin para sahabat sendiri juga sudah mengenal Perkebunannya ada di mana saja Di Lembang juga ada Terus juga di daerah Pangalengan Itu juga ada Itu adalah perkebunan teh Ada juga itu adalah perkebunan karet Mungkin kayak di Raja Mandala ya Pak Ada juga perkebunan karet di sana Nah para sahabat Kita coba nanti akan melihat Mengenai kegiatan pensiunpreneurship Terima kasih telah menonton Yang dikerjasamakan dengan Strabis Management Bandung Untuk itu kita lihat dulu yang satu ini Yang mau lewat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo sahabat! Kita lanjutkan lagi dengan program Pensiun Planner Siapa Takut? Nah saya masih didampingi oleh Pak Jujun Dari SDM PT Perkebunan Nusantara 8 Atau PTPN 8 Nah kebetulan saya sekarang ini sedang Coba meliput mengenai Kegiatan workshop Pensiun Planner Siapa Takut Yang dibawakan oleh Dr. Maryja Henry Nanti mungkin para sahabat sendiri bisa sharing Dengan teman-teman yang ada Di program ini ya Nanti bisa lihat nanti Bisnis apa yang sedang dimulai Terus juga potensi dirinya seperti apa Nah saya kembali lagi dengan Pak Jujun Pak Jujun ya Jadi gini Pak Jujun Kelihatannya kan cukup seru juga ya Tadi saya lihat di ruangan Ruangan meeting mengenai workshop Pensiun Planner Nah selain mereka juga akan dibukakan Mengenai potensi dirinya Pak Nah jadi bisa kelihatan Mereka itu kira-kira minatnya Dalam bisnis apa gitu ya Dan ini pun juga adalah Suatu pembekalan dari Pensiun Planner Siapa Takut Ini Pak Nah Pak Jujun sendiri punya program Pensiun Planner yang akan diadakan di PT Perkebunan Nusantara 8 Susah banget nih sebagai sahabat PT PN8 aja ya Nah di PT PN8 ini Kira-kira Pak Berapa lama nih Pak Oke terima kasih Pak Edi Kita sebut PT PN8 itu dengan N8 aja Pak Karena sudah familiar dengan N8 Jadi program kami itu mulai tahun 2018 Mengenai PN8 PN8 Rencana akan diadakan Dua kali dalam sebulan Pak Dua kali dalam sebulan Dan bukan hanya untuk karyawan kami Jadi kami berharap Program ini Selain bermanfaat untuk karyawan kami Juga bermanfaat bagi karyawan-karyawan lain Misalnya Pak dari perusahaan yang lain Silahkan bergabung disini Kita juga membuka Pelatihan ini tidak untuk karyawan kami Juga untuk karyawan yang lain Dan kami sudah bekerja sama dengan Setrabis ya Pak ya Oke Pak Nah Pak Jujun ya Nah kira-kira apa yang diharapkan Dari mereka yang sudah diberikan Pembekalan di Pensiun Planner Siapa Takut ini Pak Jadi kami memang membuka pelatihan ini Bagi karyawan yang dua tahun lagi Menjelang pensiun Artinya mereka dipersiapkan Untuk membuka usaha Pak Bisnis setelah mereka Memasuki masa bebas tugas Atau MBT Jadi diharapkan mereka Tetap sejahtera Pak Itu satu tetap sejahtera Yang kedua mereka juga menemukan Bisnis apa sih yang mereka akan ambil Setelah mereka memasuki masa pensiun Karena saya yakin Di sini Strabis akan Membuka jalan Pak Mengarahkan mereka Karyawan kami yang akan memasuki Masa bebas tugas Ke bisnis yang sesuai dengan Hobinya misalnya Pak Dengan pekerjaannya mereka Sebelum Mulai mesin betul Seperti itu Pak Oke sahabat Nah ini mungkin merupakan Inspirasi para sahabat Kalau seandainya para sahabat sendiri Sudah mulai mendekat masa pensiun Atau jangan berpikir bahwa Saya masih jauh masa pensiun Tapi ingatlah sahabat Kalau seandainya para sahabat sendiri Punya potensi Untuk menggali bisnis Atau menggali potensi yang ada Dalam diri para sahabat sendiri Bisnis apa yang harus dikembangkan Karena apa? Bekerja itu Pasti ada batasnya Nah tetapi Untuk kehidupan ini Tidak ada batasnya Gitu kan Nah disini Pak Jujun sendiri Sudah mempersiapkan Untuk para karyawannya Untuk menjelang masa pensiun Seperti apa Nah jadi jangan takut Para sahabat Nah nanti Para sahabat sendiri Juga bisa sharing Dengan Para pensiun trainer Yang sudah kita berikan pelatihan Di PTPN 8 Di N8 itu Begitu ya Pak Betul N8 Pak Nah Jujun Kelihatannya kan disini juga Di PTPN juga Banyak juga binaan-binaan ya Pak Nah binaan-binaan ini Kira-kira Juga bisa support Pak Ke Apa Ke program Bapak ini Tentunya bisa Pak Karena Untuk Kami ada satu bagian Hukum dan PKBL Pembinaan Usaha kecil Dan kooperasi Ya betul Jadi Dimungkinkan Pak Dimungkinkan Dari PKBL itu Memberikan Bantuan Bantuan modal Dalam bentuk finansial Walaupun di bisnis itu Tidak hanya Finansial kan Pak ya Seperti Pelatihan-pelatihan Yang sekarang juga Itu sangat bermanfaat Sangat bermanfaat Bagi kami Bagi karyawan kami Yang akan menjelang Masa bebas Tugas Seperti itu Oke terima kasih Nah sahabat Bener-bener Udah tahu kan Jadi seperti apa nih Seperti apa Mengenai program Yang ada di PTPN8 Jadi Jangan takut Kalau seandainya Karyawan PTPN8 Sendiri Akan Mendekati Masa pensiun Ya Selain diberikan Pembinaan Juga akan Disupport Oleh CSDAR Dan PKBL Itu aja Nah para sahabat Kelihatan perbincangan saya Dengan Pak Jujun ini Sudah Berakhir Dan kita coba Lihat Liputan Mengenai Workshop Pensiunan Priner Siapa Takut Pak Jujun Terima kasih Pak Nanti kita lihat lagi Dan nanti dalam program Setrabis Mungkin Bapak sendiri bisa Bisa sharing lagi Pak Mengenai program Pensiunan Priner Siapa Takut Oke Para sahabat Saya Edy Supardi Dan Jujun Panjari Rahman Undur diri Serta Kameramen Pak Wildan Pak Wilfan Maaf ya Pak Wilfan Mungkin nanti Akan kita coba Lihat ini Yang satu Ini Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh